Setelah dilaporkan bulan April 2023 oleh orang tua korban berinisial TN berusia 18 tahun, AN seorang warga Mataram Baru, Lampung Timur, pelaku pemerkosaan, berhasil digelandang ke Mapores, Lampung Timur. Pelaku mengajak korban jalan menggunakan mobil Honda Jazz, tiba di Jalin Pantim, tepatnya diirigasi Wai Curup. Pelaku meminta teman korban ikut pergi bersama. Pelaku memaksa korban menegak minuman keras. Korban sempat menolak hingga tak berdaya. Dalam kondisi mabuk hingga akhirnya pelaku berhasil digagahi korban. Persangka ini membawa korban bersama rekan lainnya menggunakan mobil korban, lalu mereka berhenti di seputaran irigasi di Mataram Baru. Telapor ini memberikan minuman, minuman atau mencokokkan minuman terhadap korban tersebut. Setelah minum-minum, teman dari korban tersebut pulang, sehingga tinggal mereka berdua, lalu si telapor ini melancarkan aksinya. Itu melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Pelaku langsung dijebloskan ke sel tahanan dan dijerat pasal 6 huruf B Undang-Undang RI No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan.